Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-temanku semua bagaimana kabarnya tentunya hari ini kita ada sebagian teman-teman kita ya yang sudah mengikuti tes kita doakan untuk yang sudah mengikuti tes pada hari ini mudah-mudahan diberikan kemudahan dan apa yang menjadi hajat dari teman-teman semua bisa lolos-lolos BTPPK terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oya teman-teman semua yang belum mengikuti tes ya mengikuti tes PPPK kali ini saya akan berbagi ya berbagi tentang soal-soal yang ada di ini aplikasi CBT untuk PPPK ya tentang materi manajerial sosial kultural ini ada tiga soal yang tentunya ada di ini di di aplikasi CBT ada tiga manajerial sosial ya kali ini saya coba akan berbagi oke teman-teman semua ini ada contoh soal ya ada contoh soal yang ada di aplikasi CBT ada soal nomor satu ini teman-teman mari kita belajar bersama ya kita kaji bersama ini ada soal yang seperti ini perhatikan pernyataan berikut satu berisi perintah dan larangan dua bersumber dari kebiasaan masyarakat tiga memiliki sanksi yang tegas empat pelanggar dikucilkan dicemoh ya berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut ciri-ciri norma hukum ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan nomor norma hukum ya teman-teman eh norma hukum berarti kita kaji dulu eh norma hukum itu ya berisi perintah dan larang eh hukum ya hukum hukum itu berisi perintah dan larangan eh terus bersumber dari kebiasaan masyarakat tiga memiliki sanksi yang tegas nah hukum ya empat pelanggar dikucilkan dicemoh yang jelas ini yang tidak ada adalah yang empat ya teman-teman pelanggar dikucilkan dicemoh ini bukan bukan ciri-ciri norma hukum ya berikut ya berarti ini yang ciri-ciri adalah kalau menurut berikut kami ya berikut kami ini adalah memiliki sanksi yang tegas dan berisi perintah dan larangan dan bersama ya berarti kira-kira apa teman-teman yang yang lebih lebih dekat ini ya kalau ada berisi perintah dan larangan memiliki sanksi yang tegas sanksi itu ada dalam lara ke ini larangan larangan dalam larangan itu ada sanksi berarti satu lebih kedudukannya lebih tinggi bersumber dari kebiasaan masyarakat juga nah ini eh normal hukum ya normal kalau bersumber dari kebiasaan masyarakat itu eh apa namanya eh dia itu lebih dekat pada norma norma kesopanan ya norma kesopanan itu di sini berarti dua dan empat kurang tepat ya teman-teman kalau ada yang dua dan empat eh ada angka dua dan empat berarti kurang merah satu dan dua ada dua berarti kurang B berarti jawabannya ini adalah tentunya langsung kita jawab B oke soal berikutnya perhatikan perilaku-perilaku berikut jangan meludah di depan orang lain berbicara dengan baik dan santun mengambil makanan dengan tangan kanan menghormati menghargai dan tolong menolong percaya dan takmak pada Tuhan yang ma'asa perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan percaya dan takmak pada Tuhan yang ma'asa itu termasuk dalam norma agama berarti kalau nanti ada nomor lima ini berarti tidak termasuk ya menghormati menghargai dan tolong menolong ini juga tidak jadi kalau ada poin empat dan lima berarti kurang tepat teman-teman ini berarti jawabannya lagi-lagi ini A 1 2 3 ya karena B ada empatnya karena C ada empat yang D juga ada empat berarti langsung kita jawab 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 jawabnya adalah A oke ini teman-teman soal yang soal yang ketiga perhatikan beberapa pernyataan berikut rakyat tidak perlu terlibat mempertahankan kemerdekaan sebab sudah ada TNI yang handal 2 menjadi pramuka yang menjadi pramuka itu menyenangkan sebab dapat melatih diri untuk cinta tanah air tiga seorang dokter mengabdi di daerah terpencil demi rasa kemanusiaan empat generasi muda yang mampu akan mengikuti gaya kehidupan dari luar negeri perilaku seseorang yang tepat terhadap proklamasi yaitu nah ini kita cari yang yang bukan dulu empat ini generasi muda yang maju akan mengikuti gaya kehidupan dari luar negeri ini kurang tepat ya teman-teman nomor satu juga tidak tepat rakyat tidak perlu terlibat mempertahankan kemerdekaan ini tidak tepat berarti kalau ada poin satu dan empat ini juga salah teman-teman nomor satu ada angka satu ini tentu kurang tepat nomor dua ada satu dan empat ini apalagi ada dua-duanya berarti kurang jawabannya ini adalah C teman-teman dua dan tiga soal yang terakhir teman-teman ini keterbukaan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan negara akan berpengaruh terhadap transparansi transparansi dan partisipasi masyarakat berdasarkan hal tersebut salah satu contoh dari kebijakan pemerintah yang mencerminkan keterbukaan adanya program nah ini keterbukaan ya teman-teman ya dipahami adanya keterbukaan program A perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan B budgeting dalam penyusunan anggaran pemerintah C program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan D penanaman model asing ya penanaman model asing dan penanaman model daerah E pemberantasan kemiskinan dan pembangunan desa tertinggal oke teman-teman jawabannya kira-kira apa dari teman-teman jawabannya oh ya karena keterbukaan maka jawabannya adalah B E budgeting dalam penyusunan anggaran pemerintah oke teman-teman itu empat soal yang bisa untuk teman-teman belajar ya itu bocorannya kira-kira mudah-mudahan itu besok teman-teman untuk teman-teman yang besok ujian menemukan soal-soal itu jadi bisa langsung mengerjakan oke dari kami hanya bisa mendoakan semoga semoga teman-teman semua sukses dan lolos hajatnya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati